bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat berjumpa kembali dengan Mekar Hurib Nursery Channel dalam program Selatan Roman Selami Tanaman bersama Roni Kartiman pada pagi hari ini saya akan coba mempraktekan potong bongo aglonema golden hope ini kebetulan ada aglonema golden hope sebelum praktikum kita siapkan dulu bahan-bahannya seperti biasa ini sudah saya siapkan larutan Mekar Hurib Plus B1 biasa dosisnya 8 ml per liter atau 1 tutup botol untuk 1 liter ini larutannya kemudian antrakol antrakol ini 2 gram per liter sudah disiapkan juga ini kemudian perangsang akar Mekar Hurib Plus beserta talak penggumpalnya wadah untuk membuat perangsang akar kemudian perangsang tunas Mekar Hurib Plus pot gembor untuk menyiram ini pisau kemudian pisau skalpel nomor 3 dan mata pisaunya nomor 11 kemudian sekam bakar media campuran kokopit sekam bakar dan sekam mentah kokopitnya 60 sekamnya 20 sekam mentah sekam bakarnya 20 baiklah kita langsung praktikum aja nah kalau misalnya nunggu anakan kan tanaman aglonema ini agak lama keluar anakannya intinya kalau misalnya akar menyentuh pot maka dia akan keluar anakan patokannya disitu tuh biasanya berdasarkan teori nah karena kalau menunggunya lama kita potong aja ada teori yang menyebutkan bahwa untuk menumbuhkan tunas itu maka titik tumbuh harus dimatikan dipotong atau dibuat tidak tumbuh nah hari ini kita akan memotong pucuk aglonema golden hop ini supaya nanti bongolnya akan cepat tumbuh tunas baru atau beranak kita praktikum saja ini kita lihat batangnya medianya dibuang dulu sedikit setelah terlihat batangnya kita potong ini ke bawah akar dua gak apa-apa nanti dirangsang juga akarnya ini bongolnya seperti ini nanti mudah-mudahan akan cepat tumbuh tunas kalau teori harusnya akar itu sesuai dengan jumlah daun nah potongan golden hop ini kita masukkan dulu ke larutan B1 supaya segar biasa 1-10 menit atau nyampe 30 menit gak apa-apa kemudian ke larutan eh maaf sebelum ke larutan antrakol kita sayat dulu ini kita buang aja buang aja akarnya seperti ini saya tanya maksud penyayatan ini supaya jaringan di dalam tanamannya tidak rusak kalau dengan pisau yang kurang tajam jadi ini menggunakan pisau bedah nomor 11 kemudian masukkan ke antrakol 1-5 menit bisa juga maksimal 10 menit setelah dicelupkan kering angin kan dulu sambil menunggu kering angin kita isi media ke pot kemudian kita bikin langsang akarnya kemudian 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 sampai membentuk pasta setelah itu tanamannya yang mau diakarkannya dioleskan kemudian dikering anginkan sambil nunggu agak kering kita tangani dulu bongolnya seperti biasa medianya dibuang sebagian bongolnya kemudian 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 kita tambahkan sekam bakar untuk mencegah pembusukan di bekas luka sayatan dan dan mempercepat tumbuhnya tunas yang bongolnya sudah kita tangani tinggal nanti disemprot dengan perangsang tunas mekarhuri plus dosisnya 2 ml per liter 3 hari sekali supaya cepat tumbuh nanti disemprot ke medianya atau batang atau kalau yang sudah ada daunnya ke daun sekarang kita tanam yang tadi bekas potongannya disiram dulu medianya siram sampai basah kemudian seperti biasa kita buat lubang tanamnya setelah dibuat lubang tanam baru kita tanam jangan lupa ditekan dengan telunjuk dan ibu jari supaya tegak dan padat setelah ditanam seperti ini kemudian kita masukkan sungkup kita masukkan sungkup diusahakan daun dengan daun tidak bertemu nanti hasilnya seperti ini ini contoh golden hope yang sudah tumbuh tunasnya lumayan 2 tunas ya kalau sudah 3 tahun lumayan lah bisa laku 7 jutaan ini contoh yang sudah tumbuh juga ada yang kecil kemudian kita siram yang tadi sudah ditangani bongol dan pucuknya kita siram kemudian kita tutup sungkupnya penyiraman selanjutnya seperti biasa nunggu media kering bisa 5 hari atau 7 hari sekali demikian untuk potong bongol aglonema golden hope pada pagi hari ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati